Intro Pemirsa sektor usaha kecil dan menengah atau UKM memiliki perancu kebesar dalam kegiatan industri Indonesia. Namun sejumlah tantangan seperti tajamnya persaingan termasuk dalam memperoleh sumber daya manusia, meningkatkan standar desain dan kualitas produk menjadi hal utama yang harus dihadapi oleh UKM untuk menembus pasar global. Untuk membahasnya kita akan langsung berbincang dengan Menteri Kooperasi dan UKM Bapak Puspa Yoga. Pak Menteri terima kasih telah di bersama kami di Studio Berita 1. Pak Menteri berbicara mengenai UKM, apa sebutnya konsep yang dimiliki oleh Kementerian Kooperasi dan UKM untuk lebih meningkatkan peran UKM baik di dalam negeri maupun mendobrak pasar global. Seperti itu Pak Menteri. Begini. 98 persen dari pelaku usaha di Indonesia itu adalah UKM. Itu realita. Sehingga kalau kita melihat ketahanan ekonomi suatu negara, kalau UKMnya bagus, ketahanan ekonomi pasti bagus. Kalau UKMnya nggak bagus, tentunya ketahanan ekonominya nggak bagus. Saya ambil contoh. Contoh di Amerika ya, zamannya Bill Clinton. Itu tahun 1992 sampai tahun 2000. Bill Clinton membuat program yang namanya Small Business Administration. Itu berupa program bantuan dan pendampingan. sehingga dengan berhasilnya program Small Business Administration itu, jadi ketahanan ekonomi Amerika paling tinggi dalam sejarah pada zaman itu. Nah ini yang memang harus kita beri perhatian serius kepada UKM ini. dan juga itu di Eropah Barat juga begitu. Di Belanda itu 95 persen pelaku usaha itu UKM. Jadi betul-betul harus kita berikan perhatian sehingga UKM ini bisa bersaing di pasar lokal maupun nanti di pasar internasional. Berbicara mengenai ketahanan, ini peran UKM memang juga cukup besar apabila kita lihat dari tahun 1998 dan juga 2008, ini merupakan salah satu sektor yang relatif kebal terhadap tekanan krisis ekonomi seperti itu ya Pak Buspayoga. Betul, betul. Artinya memang potensi dari UKM sendiri untuk dikembangkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian nasional sangat potensial sekali. Sangat potensi. Dan kemarin ketika kita membuat pameran di Smesko ya, di Smesko itu dengan tema fashion, food, dan packaging. Itu yang sangat menarik itu adalah fashionnya. Fashion dalam arti pakaian muslim itu, pertontonkan. Pakaian muslim sekarang belum ada ekspor-exportir dunia yang merajai dalam hal mengekspor pakaian muslim. Belum ada. Ini peluang Indonesia sangat terbuka. Tinggal kita memilih strategi bisnis follow the people. Jadi kalau pakaian muslim tentunya kita harus jeli. Mana negara-negara muslim yang harus kita ekspor ke sana. Terbuka enggak peluang Indonesia menjadi raja ekspor pakaian muslim sangat terbuka. Karena sampai saat ini belum ada yang merajai itu. Pak Menteri berbicara mengenai peluang dan juga ekspor. Tapi kemudian ada yang menilai kemampuan UKM dalam hal daya saing untuk kemudian menembus pasar global saat ini. Masih kemudian mengkhawatirkan. Masih kemudian perlu didorong daya saingnya. Tanggapan dari pemerintah. Itu betul. Itu betul. Makanya kita harus mendorong pertama kali sinergi antara UKM itu dengan badan standar nasional. Kemarin saya menghadir juga standar nasional award. Itu sangat potensi sekali bagaimana sebanyak-banyaknya UKM kita memperoleh standar produknya itu. Itu intinya bisa bersaing di pasaran lokal maupun itu di internasional. Itu satu. Kedua tentunya kita memberikan pelatihan betul-betul kepada UKM itu. Polanya ada pola pelatihan dan yang lain-lain. Pola pertama tentunya dalam hal pengembangan. Bukan, dalam hal pemberdayaan. Pemberdayaan itu kita berhibah. Hibah bagi pelaku-pelaku UKM itu sehingga dia bisa memanfaatkan usaha-usaha dengan hibah yang kita berikan. Setelah hibah, kita tingkatkan pola pengembangan. Pola pengembangan ini bisa kita berikan modal cuman dengan mengembalikan dengan beberapa kredit. Misalnya kita mempunyai lembaga pengelola dana bergulir, LPDB. Kita punya kur. Kalau kur itu, para UKM itu bisa meminjam uang. Maksimal 20% tanpa agunan, tanpa sertifikat agunan. Kemudian kalau LPDB, para UKM tidak bisa langsung meminjam uang di sana. Tapi dengan sistem channeling, UKM itu bisa masuk ke kooperasi. Jadi LPDB itu yang kita punya itu memberikan bantuan itu ke kooperasi. Memberi kredit ke kooperasi. Kooperasi itu mendistribusikan kepada UKM-UKM itu sendiri. Karena untuk menemukan solusi tentunya kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Seperti itu ya Pak Menteri. Betul. Oke. Untuk prioritasnya sendiri tadi di segi identifikasi masalah kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah. Artinya nomor pertama ataupun skala prioritas yang akan dilakukan apa saja Pak Menteri? Nah itu untuk pertama kali saya katakan tadi itulah pemberdayaan itu. Lebih ke SDM-nya seperti itu? SDM-nya kita latih. Kemudian bagaimana permodalan-permodalan kita bantu. Dengan ini, dengan kalau dia pemberdayaan modalnya tentunya modal dari untuk ibah-ibah itu. Kalau dia sudah dalam hal pengembangan tentunya harus ada kredit yang dia harus kita berikan. Kemudian untuk SDM-nya kita latih, kemudian permodalan kita bantu, kemudian bagaimana memproduksi barang, kemudian bagaimana barang itu bisa dijual marketingnya kita bantu. Seperti yang saya katakan tadi itu, bisnis itu follow the people. Jangan sampai ke Jepang kita jual pakaian muslim, tidak laku. Oke, kita akan kembali berbicara mengenai UKM Pak Menteri, tapi kita ikuti juda berikut terlebih dahulu.